Hai Cecero Mad Kitchen mau masak pepes jerawan ayam Ini saya ada usus ayam yang sudah saya cuci bersih Dicucinya itu pakai daun pisang seperti ini Diremas-remas gitu Dicuci beberapa kali sampai airnya benar-benar bening Jadi saat kita membersihkan usus ayam itu Pastikan airnya sampai bening ya Dan kalau masih ada bagian yang warnanya kuning Atau ada benjolan-benjolan apa gitu Harus diambilin ya Harus benar-benar bersih ususnya itu Ususnya sudah bersih saya sisihkan Dua batang serai saya geprek dulu Ini bahan-bahan untuk merebus usus ya Lima lembar daun salam Satu sendok teh asam jawa Dan ini lima siung bawang putih Bawang putihnya mau saya geprek aja Jadi sebelum usus ayamnya kita olah Itu direbus dulu pakai bumbu-bumbu Lima sentimeter kunyit Tiga sentimeter jahe Kunyit jahe sudah saya cuci bersih Empat sentimeter lengkuas Kunyit digeprek Jahe digeprek Lengkuas juga digeprek Jadi ususnya kita rebus pakai bumbu ini Biar usus ayamnya gak bau Taruh usus ayam ke dalam wajan atau panci Kalau masih ada daun pisangnya dibuang dulu Saya tuang air 700 ml Masukkan serai yang sudah digeprek Daun salam Asam jawa Kunyit yang sudah digeprek Jahe yang sudah digeprek Dan lengkuas yang sudah digeprek Bawang putihnya juga kita masukkan Garam 1 senok makan muncung Aduk-aduk Kita rebus usus ayam ini sampai mendidih Sebenarnya ini ada 1 kg ya ususnya Tapi gak akan saya pakai semua Saya cuma pakai sedikit aja Ini yang penting direbus dulu dengan bumbu-bumbu Lalu matikan apinya Kita angkat Ditiriskan Selain usus ayam Jerawan ayam lain yang saya pakai Ini ada rempela ati ayam Dan juga jantung Rempelanya kita bersihkan dulu Ini semuanya ada setengah kg Dikerok-kerok ya bagian rempelanya itu Apalagi kalau ada bagian yang masih warnanya kuning-kuning gitu Harus kalian kerok dan harus benar-benar bersih Nah kayak gini Caranya Pastikan satu persatu itu gak ada kotoran ayam sama sekali ya Nah ini kan ada yang masih kuning Itu harus dikerok Harus dibuang bagian kuningnya Lalu saya cuci lagi Dicuci sampai benar-benar bersih Ini sudah bersih Jantung ayamnya saya kerat sedikit kayak gini Biar dia matang sampai ke dalam Nah ini jantung ayam tuh kadang-kadang Kalau ngerebusnya kurang lama Dia dalamnya tuh kayak kurang mateng Jadi harus dikerat-kerat Panaskan air sampai mendidih Masukkan 1 sendok teh asam jawa Bumbunya hampir sama kayak kita merebus usus tadi ya 2 lembar daun salam Daun jeruk 3 lembar Garam 1 sendok teh Lalu kita masukkan aja Campuran antara rempela Ati ayam dan juga jantung Tambahkan 3 siung bawang putih Yang udah digeprek Aduk-aduk Kita rebus dulu Rempela Ati dan juga jantung ayam ini Sampai benar-benar mateng Ini cara untuk mengolah jeruan ayam Sebelum kita memasaknya Jadi harus dipastikan dulu bersih Kemudian kita rebus dulu Dengan bumbu-bumbu Dikasih asam jawa Setelah itu kita angkat jeruan ayamnya Kalau sudah diangkat ditiriskan Ini udah bisa kita olah Jadi berbagai macam masakan Nah yang ini usus ayamnya tadi Yang udah direbus Saya cuma ambil 350 gram Jadi tadi usus ayamnya tuh Ada 1 kilogram Ini saya ambil 350 gramnya aja Sisihkan Sekarang saya potong-potong dulu Rempela ati Dipotong kasar aja Sebelum kita bikin pepes Rempela ati yang udah direbus itu Kita potong-potong Jantung ayamnya juga kita potong-potong Rempela ati dan jantung ayam Sudah dipotongin semua Sekarang saya mau potong usus ayamnya Biar gak kepanjangan Dipotong kasar aja Gak perlu terlalu halus Oke saya pindahkan dulu Rempela ati dan jantung ayam Serta usus ayamnya Sisihkan Bumbu yang mau dihaluskan Ada 20 siung bawang merah 4 siung bawang putih 6 butir kemiri yang disangrai 6 cm kunyit 4 cm lengkuas 3 cm jahe Sereh 1 batang Cabai merah besar 1 buah 1 genggam cabai rawit merah Ini semua bumbu yang mau dihaluskan Saya potong-potong dulu Karena saya mau menghaluskannya Menggunakan grinder Kalau kalian mau menguleknya juga boleh Termasuk sereh juga saya haluskan ya Kita masukkan semuanya ke dalam grinder Tambahkan sedikit air Ini bumbunya sudah saya haluskan semua Sisihkan 2 buah tomat merah Mau saya potong-potong dulu tomat merah Jadi nanti pepesnya itu pakai tomat merah Hai, Cecero Mad Kitchen sudah menerbitkan 4 buku resep masakan Semua buku ini diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama Ada buku bongkar rahasia resep makanan viral Sambal dan lauk pedas nampol Frozen food laris dijual Dan masakan favorit sejuta umat ala warung padang Empat buku resep masakan Cecero Mad Kitchen ini Bisa kalian dapatkan di seluruh toko buku Gramedia di Indonesia Dan khusus buku yang bertanda tangan penulis Silahkan hubungi nomor WA yang ada di video ini Buku akan saya tanda tangani dengan senang hati Terima kasih Panaskan minyak goreng Tumis dulu bumbu yang sudah dihaluskan tadi Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cecero Mad Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari Sampai dengan masakan internasional Subscribe ya Bumbunya udah mateng Kita tambahkan daun salam Daun jeruk 6 lembar daun jeruk 3 lembar daun salam Aduk-aduk Pastikan bumbunya ini udah gak langu Lalu masukkan jeruan ayam yang udah kita rebus Dan udah dipotong-potong tadi semuanya Ada rempelah ati Jantung dan usus ayam Aduk sampai tercampur rata Kita masak sampai bumbunya meresap Tambahkan air Ini 150 ml air Dengan bumbu sebanyak ini Jeruan ayamnya gak bakalan bau Tambahkan setengah sendok makan garam Gula pasir setengah sendok makan Kaldu bumbuknya juga setengah sendok makan Aduk semua sampai tercampur rata Kita masak sampai airnya menyusut Masukkan tomat yang udah dipotong-potong Aduk-aduk lagi sampai tomatnya layu Dicicipin ya kalau rasanya udah enak Berarti udah cukup Kita masak jeruan ayam ini sampai kering Sampai gak ada lagi airnya Kalau udah kering seperti ini dan rasanya udah enak Matikan apinya kita angkat Biarkan sampai dingin dulu Karena mau saya campur dengan telur Nah ini sudah dingin Rempelah ati dan usus ayamnya Saya kasih satu butir telur Aduk-aduk Fungsi telur ini biar nanti pepesnya itu Lebih firm, lebih nyatu Aduk-aduk sampai tercampur rata Telurnya kecampur semua Dengan bahan pepes jeruan ini Sisihkan Siapkan daun pisang Ini daun pisangnya udah saya panasin Di atas kompor Warnanya seperti ini ya Memang jenis daun pisangnya Ketika dipanasin jadi hitam Taruh daun salam Lalu kita taruh aja Bahan-bahan pepes jeruan ayam ini Di atasnya daun salam Secukupnya sesuai selera kalian Mau sebesar apa Tapi lebih baik kecil-kecil aja Sekitar 2 senok makan Digulung Lalu disemat ujung-ujungnya Menggunakan lidi atau tusuk gigi Salah satu resep jeruan ayam Yang udah sering saya bikin Udah sering diulang-ulang juga resepnya Dan enak banget Kita ulangi lagi hal yang sama Pastikan daunnya itu tebel 2 lembar paling enggak Terus ini kasih daun salam Kasih bahan-bahan pepes jeruan ayamnya Lalu digulung Jadi daunnya memang harus tebel Karena nanti mau langsung kita bakar Kalaupun nanti gosong Itu cuma di daunnya aja Dalamnya enggak gosong Oke ini sudah saya bungkus semua Pepes jeruan ayamnya Ujung-ujungnya saya potongin aja Biar rapi Pepes ini enggak dikukus Mau langsung dibakar aja Jadi lebih praktis Aromanya juga lebih enak Enggak dikukus dulu Ini ada 11 bungkus Pepes jeruan ayam Karena lidi atau tusuk giginya ini Kepanjangan Jadi saya potongin aja kayak gini Biar enggak terlalu panjang Enggak enak dilihatnya Dan juga agak susah Nanti bakarnya Nah hasilnya kayak gini ya Udah rapi Kita bakar aja Pepes jeruan ayam ini Menggunakan grill pan Gunakan api sedang Pastikan telurnya itu mateng Karena tadi kan ada telur mentah ya Di dalamnya itu Jadi kita membakarnya agak lama Dengan api sedang aja Dan daunnya harus tebal Kalau daunnya tipis Nanti gosong Dan dalemnya ikutan gosong Tapi kalau daunnya tebal Cuma luarnya aja yang gosong Dalemnya mateng Dibolak-balik Sampai mateng Setelah itu Kita angkat Pepes jeruan ayamnya Udah mateng Kita sajikan aja Seperti ini Ini enak banget Buat lauk makan Dan pakai nasi Akhirnya Pepes jeruan ayamnya Mateng juga Setelah proses yang begitu panjang Dicuci bersih dulu Direbus pakai bumbu-bumbu Baru dimasak Tuh liat Karena tadi ada telurnya Jadi dia tuh nyatu Bagus banget Kayak lontong gitu Saya tunjukin ya Biar keliatan ususnya Rempelah hati jantung Ini udah harum banget Ini udah harum banget Aromanya Penampilannya juga cantik Pepes jeruan ayam Sudah siap untuk disajikan Ini anti bau Aromanya berbumbu banget Saya mau makan pakai nasi Udah gak sabar ya Saya udah ambil nasi Ini satu bungkus tuh kurang ya Kalau buat saya Karena saya suka banget Jeruan ayam Apalagi dimasak pepes Seperti ini Nah ini ususnya Saya cobain Gurih banget Ada smoky-nya Ini hati Rempelah hati Jantung Itu udah enak banget Karena gak ada aroma yang aneh-aneh Malah sangat berbumbu Dan ini pedas Ada aroma asapnya juga Salah satu cara mengolah jeruan ayam Yang enak banget Dibikin pepes Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye